Dalam video yang direkam oleh warga, polisi dari Satuan Identifikasi Mabespori berada di Lobby Tower Ebony, apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Polisi datang setelah sejumlah pehuni yang berada di lantai 16 tower tersebut mencium bau tak sedap. Setelah menggeledah kamar 16B, polisi menemukan jasad seorang pria dalam kondisi tak utuh yang berada dalam satu koper. Dari otopsi di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, jasad pria berusia 32 tahun ini sesuai dengan laporan orang yang hilang sejak 9 September lalu. Ini baru saja ditemukan mayat yang memang korban mutilasi yang disimpan di dalam satu koper. Ada indikasi memang bahwa mayat tersebut seseorang dengan isial RHW. RHW setelah diadam, jadi coba karena memang pada tanggal 12 September yang lalu ada laporan dari seseorang, yaitu Muhammad Arief Alvian Firdaus yang datang ke Rumah Sakit Polri, Jaya melaporkan seseorang atau saudaranya itu hilang. Hilang sejak tanggal 9 September yang lalu di apartemennya di Tamat Syarismani. Bawa ke Rumah Sakit Kramatjati, terjadokan dan memang identitas yang disakutan memang adalah orang yang dilaporkan hilang tersebut. Tak berselang lama, setelah penemuan jenazah ini, polisi dari Posek Pancoran menangkap dua orang yang diduga memutilasi korban. Mereka ditangkap di Depok, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!